Terima kasih udah ngantren aku ya, Mas. Justru aku yang berterima kasih sama kamu tadi, karena kamu mau menunggu aku selesaiin semua urusan aku dulu, sebelum aku bisa anterin kamu pulang. Ya. Kamu masih mikirin Mira ya? Aku masih gak habis pikir aja. Ajar waktu tiga sekali ya. Dia selama ini misahin Mira sama anak-anaknya. Dia bohongin Ilham sama Indah, dia bilang ke Ilham sama Indah kalo ibunya udah meninggal. Dia rekayasa makam palsu Mira. Wah aku gak ngerti deh, bisa sampe sejahat itu ya. Ah ya sudah Mas, besok aku udah janji sama Mira mau nganter dia untuk ngelihat makam bohongannya dia itu. Yang udah dibuat oleh pacarmu. Ah, Mira itu seorang ibu dan wanita yang tangguh. Kuat. Kamu tau dia ke Jakarta bawain anaknya si Ilham sama Indah itu untuk mempertemukan mereka sama ayahnya. Sama bapaknya yang sudah lama hilang. Dan si Yuda itu bener-bener tidak menghargai Mira sama sekali. Yuda? Ya Yuda atau Dhani namanya. Yuda itu adalah suaminya Mira. Bapak dari Ilham dan Indah. Lah. Astaghfirullah sih. Kenapa Terry? Kenapa? Bener dugaan aku selama ini tuh bener tuh Mas. Astaghfirullah sih. Jadi Indah dan Ilham itu udah bertemu dengan bapaknya yang selama ini mereka cari. Yuda itu selalu ada di dekat mereka Mas. Maksudnya? Yuda itu udah sering ketemu sama Indah dan Ilham. Tapi, Yuda bapaknya itu gak pernah ngaku ke mereka kalau dia itu adalah bapaknya. Astaghfirullah. Yuda itu bener-bener manusia yang licik. Pintar sekali mengelabui dan membohongi semua orang yang ada di sekitarnya. Ternyata dugaan aku selama ini bener. Kasian. Kasian Mira. Kasian Indah dan Ilham juga. Asyfirullah. 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 Terima kasih.